2019 ganti peran ada satu pertanyaan pamungkas untuk para narasumber kami. Karena menara sumbernya sebab perempuan yang mewakili panelisnya juga harus perempuan. Oke terima kasih. Untuk empat caleg perempuan yang ada di depan, ada gak dari sekarang ini sudah menarget akan membuat kebijakan atau regulasi tertentu? Entah itu kebijakan atau regulasi yang menyasar kaum perempuan, kepentingan perempuan, atau untuk kaum tertentu misal buruh migran dan yang lain, atau misalnya kebijakan atau regulasi tentang pemberantasan korupsi. Ada gak terpikir dari sekarang target-target tertentu itu tadi? Terima kasih. Silahkan dimulai dari, mungkin senior dulu Mbak Kik, silahkan Mbak Kik. Ada dua hal yang insya Allah kalau oleh izinkan saya duduk kembali menjadi anggota DPR. Pertama yaitu revisi undang-undang perkawinan. Sama seperti Tina, saya sangat peduli dengan masalah stunting. Dan stunting salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Undang-undang perkawinan tahun 1970 itu mengatakan bahwa perempuan boleh menikah umur 16 tahun. Sementara menurut definisi WHO, seseorang yang di bawah 18 tahun itu artinya masih anak-anak. Jadi ketika revisi ini tidak ada, undang-undang ini tidak revisi, maka kalau ada anak perempuan 17 tahun memahirkan anak, itu sebenarnya anak-pemahirkan anak. Jadi yang menjadi concern saya adalah atau menjadi fokus saya atau tujuan saya adalah merevisi undang-undang perkawinan. Yang kedua, saya hendak mendesak kepada pemerintah agar segera turun peraturan mengenai undang-undang pelindungan pekerja migran. Undang-undang pelindungan pekerja migran itu sangat bagus sekali isinya terkait dengan sustansi pelindungan pekerja migran kita. Nah, tapi tentu itu bisa bagus kalau turunan undang-undangnya sudah ada, baik itu merupakan peraturan kepala badan BNP2 TKI maupun kepenaker. Dan itu harus saya kejar, insya Allah. Baik, Joy? Apa yang menjadi fokus saya adalah satu, saya lebih concern untuk meningkatkan sumber kreativitas kaum milenial, yang mana nantinya ekonomi kreativitas ini akan ditingkatkan menjadi industri kreativitas. Karena memang ini untuk melahirkan karakter-karakter anak-anak bangsa di kemudian hari, mereka mempunyai karya yang bisa menjadi kebanggaan buat Indonesia. Itu yang menjadi konsensi pertama. Kedua adalah, karena saya dapilnya adalah Jakarta Selatan Pusat dan Luar Negeri, saya lebih fokus juga untuk kedui warga negaraan. Karena memang itu penting sekali, karena saya juga punya empat keponakan yang memang lahirnya semua di luar negeri. Jadi itu penting sekali untuk saya perjuangkan, apalagi banyak sekali orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Mengenai kedui warga negaraan itu penting sekali. Baik, Tina? Kalau fokus masalah-masalah yang ada di dapil, itu sekarang adalah ketenaga kerjaan untuk para penduduk yang ada di setempat. Jadi ada peraturan untuk kota-kota penduduk wilayah di tempat tersebut untuk kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Lalu berikutnya untuk kebijakan sebetulnya adalah semua kebijakan yang prorakyat untuk DKI Jakarta. Tapi yang saya fokus juga kalau terpilih adalah distribusi untuk bantuan-bantuan langsung dan juga bantuan-bantuan seperti kayak kartu sehat secara merata, kartu sehat, kartu pintar. Apalagi nanti ada kartu-kartu Pak Jokowi yang baru, kartu kuliah, kartu sembako dan prakerja. Sebetulnya lebih ke situ. Tina Talisa? Politik saya meyakini ada tiga kata kunci, power, people dan game. Jadi kekuasaan untuk rakyat dan di dalamnya ada game. Game itu adalah kontestasi, ada juga negosiasi. Nah saya sangat konsen pada isu kesehatan secara umum. Kalau bicara stunting maka saya sepakat dengan Bawki diantaranya memang ada revisi undang-undang perkawinan. Tapi ada hal lain juga yang berkaitan dengan nakas. Karena saya berasal dari dunia kesehatan juga, menurut saya harus ada upaya perapihan regulasi yang berkaitan dengan tenaga kesehatan. Baik itu dokter, bidan, para perawat dan juga bidang-bidang yang tidak termasuk ke dalam bidang-bidang tersebut. Tetapi mereka adalah tenaga kesehatan. Karena kuncinya sekali lagi akan berawal dari kesehatan yang berpengaruh pada banyak hal di bidang lainnya. Baik. Mas Wendo, jangan ya terakhir sebelum kita tutup. Nggak, saya itu sudah awal tadi kagum gitu loh. Mereka bernama ini hebat. Nah untuk mencapai kehebatan ini kalian mengorbankan banyak hal untuk karir ini. Dan sekarang ini pun kalau kalian tidak menjadi wakil rakyat, bagus kok. Nah pesan, karena orang tua ini jadi isinya. Jangan diketawain dong orang pesan aja. Janganlah menambah hal-hal yang kurang baik untuk kalian. Dalam pengertian sudah bagus. Begini, eh tahu-tahu seperti tadi dibilang. Karena partainya korupsi, ikutan atau diperintah? Nah, jangan. Ada yang lebih penting dari partai yaitu keluarga. Dan kalian memerlukan itu. Baik. Saatnya untuk epilog dari Kang Maman Siherman. Terima kasih. Terima kasih. Jangan mempermalukan diri. Terima kasih banyak, terima kasih banyak kepada para narasumber kami dan para panelis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama. Silahkan boleh nonton bersama. Hari-hari-hari terus berlaru. Hari-hari terus berlaru, tiada pernah berhenti. Seibu rintang jalan beliku bukanlah suatu penghala. Terima kasih. 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 Terima kasih.